Halo kawan Evi Lekasel, kembali lagi dengan gue di channel yang gak jelas ini Di kesempatan kali ini, gue akan share cara flash Acer Liquid dengan tipe Z330 Nah disini punya gue Acer Liquid Z330 bootloop dan harus di flash ya Ini sekarang kondisinya stuck di logo Sekarang coba gue nyalain sebagai bukti ya Kalau ini bener stuck di logo Nah ini stuck di logo Acer aja nih Mau ditungguin sampai kiamat juga bakal tetap stuck di logo Acer Oke, jadi solusinya harus kita flash menggunakan cara ini ya Disini gue pakai metode menggunakan keyfill Oke, langsung aja kita beralih ke tampilan desktop Nah pertama yang harus kita siapkan ya Yang pastinya firmware Acer Liquid Z330 Nah seperti ini, kalian bisa download deskripsi firmwarenya ukurannya 890 MBan lah ya Hampir 1 GB Nah yang kedua adalah QPST seperti ini ya QPST installer, kalian bisa download di deskripsi juga Lalu yang terakhir adalah Qualcomm USB Driver Nah disini gue udah install Qualcomm USB Driver ya Jadi gak perlu gue praktekin lagi Kalian bisa download di deskripsi Setelah di download, kalian ekstrak firmwarenya Klik kanan, ekstrak hair Nanti akan muncul folder seperti ini Berserta isinya ya Nah ini namanya firmware Lalu langkah kedua, ekstrak QPSTnya ya Klik kanan, ekstrak hair Nanti muncul 3 file seperti ini Nah ini kalian install seperti biasa ya QPSTnya install Klik kanan, lalu install Seperti biasa sampai selesai Disini gue udah install ya Nah selanjutnya kalau udah Kita jalankan key fill yang udah terinstall ya Nah disini kan gue udah install ya Kita cari aja di start menu Start menu ya Nah ini QPST Gak ketemu, kita cari aja Disini kita cari key fill Nah disini ya Kita jalankan dengan run as administrator Nah seperti ini Kita tunggu Nah Maka akan terbuka key fill seperti ini ya Setelah itu Kita beralih ke HPnya ya Dalam keadaan mati Kita pasang baterai Lalu tekan dan tahan volume atas dan bawah Lalu kita hubungkan ke PC menggunakan USB Yap seperti ini Tetap tahan sampai Sampai terdeteksi Qualcomm Nah seperti ini ya Maka di device manager akan terdeteksi sebagai Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 Nah seperti ini ya Terdeteksinya Kalau udah terdeteksi Selanjutnya kita Pilih flat build Pada select build tipe Kita pilih yang kanan Lalu pada select programmer Kita klik browser Lalu kita arahkan ke Firmware hasil ekstrak tadi ya Nah kan gue ekstraknya di download Dokumen Nah disini ada hasil ekstrak firmware yang tadi Kita klik Nah kita pilih Prog MMC Fearhost Kita klik open Lalu pada select build nya yang bawah Kita klik load XML Lalu kita arahkan ke folder firmware juga Yang tadi ya Nah disini Kita pilih raw program 0 Klik open Lalu patch 0 Klik open Nah jadi seperti ini ya Pastikan Qualcomm HSUSB QD Loader 9008 Udah terdeteksi di keyfill Nah kalau udah selanjutnya kita Klik download Untuk mulai proses flashing Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Oke Nah disini Proses flashing Acer Z330 Sedang berlangsung Kita tinggal tunggu aja Sampai proses flashing selesai Biasanya memakan waktu antara Tiga hari Sampai Tiga bulan lah ya Lama banget Enggak Enggak Bercanda Kita tunggu aja sebentar Oke Oke Permirsa Akhirnya Disini Udah sukses ya Flashingnya Di keyfill Terdapat tulisan Download sukses Nah ini berarti Proses flashing udah selesai Nah kalau udah selesai Kita lepas aja USB nya Dari HP Acer Kita Copot baterai Lalu pasang lagi Lalu kita Nyalain Seperti biasa Kita tekan tombol power Nah disini Udah muncul logo Keyfill nya Kita close aja Dan kita tunggu Sampai masuk ke Tampilan awal HP Acer Z 3-3-3-0 Nah ini Gue sambil Cess ya Takut logo Gue percepat Sampai masuk ke Tampilan awal Oke Akhirnya Masuk ke Tampilan awal Acer Z 3-3-0 Seperti ini Tampilan awal Selanjutnya Kita Setting Bahasa Negara Seperti biasa Ini Gue percepat Oke 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 Akhirnya Masuk ke Tampilan awal Nah Seperti ini Tampilan awalnya Kita cek tentang Ponsel Tampilan awal Gak ada nama Ponsel Oh ini Info Perangkat Acer ID model T01 RAM 1 GB ROM 8 GB Nah seperti ini dan ini gak ada masalah lagi oke mungkin sekian tutorial flashing acer liquid Z330 dari Evi Likasel kalau masih ada yang bingung atau kesulitan saat download kalian boleh komentar di bawah jangan lupa like share